Oke guys, ini aku ngetes kernel minimal dan ini enak banget Kalau minimal yang kemarin-kemarin aku pakai itu traffic indikatornya gak jalan Tapi ini udah fix ya Nah traffic indikatornya udah jalan, aku screenshot dulu Hasilnya mantep banget ya, minimal kernel Dan sekali lagi aku tunjukin untuk traffic indikatornya ya Tuh jalan tuh ya Soalnya kalau yang kemarin itu traffic indikatornya ngebab ya Cetak di 0, di 0 KB Untuk ganti kernel, kalian bisa cek di playlist ya Aku udah bikinin playlist kayak gini Kalian bisa ambil di bagian kernel ini ya Cara ganti kernelnya juga udah ada disitu Kalau mau ganti kernel, kalian pastikan pahami dulu ya Kernelnya itu 4.4 atau 4.19 karena itu beda guys Contohnya kayak ROM yang aku pakai ini, dia .os ya .os 5.3 untuk Android 11 Berarti ini pakai kernel 4.4 ya Atau kalian bisa cek di about phone Lalu kalian lihat di kernelnya ini Itu pasti ntar kebaca disitu ya 4.4 atau 4.19 Kalau misalkan 4.4 berarti ya Waktu ganti nanti kalian juga pakai 4.4 Jangan pakai 4.19 Begitupun sebaliknya, kalau disini terbacanya 4.19 Ntar waktu kalian mau ganti kernel, pastikan kernelnya juga 4.19 Kalau untuk custom ROM yang jadul-jadul terutama di wired itu ya Pastikan juga new cam atau all camnya ya Kalau MIUI yang banyak kustomisasinya itu biasanya pakai new cam Tapi kalau dia pakai AOSP gitu biasanya all cam dia Terus ada juga kernel QTI sama kernel QPNP itu perbedaannya apa? Kalau QTI itu untuk Android 12 ke atas ya Kalau untuk QPNP itu Android 11 ke bawah Jadi gitu aja video kali ini singkat aja Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya